Aktris Nikita Mirzani namanya kembali santer diperbicarakan publik, pasca bercerai dari Antonio de Dola. Bahkan, pertikaiannya dengan Loli, putri selungnya pun berhasil bikin jagut Maya geger. Kali ini, Nikita Mirzani mengeluarkan pernyataan terbuka untuk pihak-pihak yang mengendorse Loli tanpa seizinnya. Bersikap tegas sebagai seorang ibu yang bermaksud melindungi putrinya agar tetap fokus sekolah di London dan gak ikut-ikutan mencari cuan Nikita Mirzani berimbawaan tegas kepada pihak-pihak yang mencoba melakukan kerjasama dengan Loli tanpa seizinnya. Lewat postingan story Instagram pribadi Nikita, mantan istri Antonio de Dola itu mengaku gak memberikan izin kepada Loli untuk bekerja, mengambil endorse lantaran masih di bawah umur, gak ingin pendidikan anaknya terganggu di London. Nikita Mirzani emosi salah salah satu netizen menyebutkan, Jika Loli bekerja lantaran sedang butuh uang, Buk masih mampu menghidupi ketiga anaknya meskipun menjadi seorang single parent. Uang untuk apa? Anak gue di London, makan, tidur, cuci baju, peralatan sekolah, peralatan mandi, baju summer, dan winter udah ada. Gue tanya untuk apa? Kata Nikita Mirzani. Gak usah pake bilang mungkin dia butuh uang. Buat apa? Lu pikir rumahnya miskin. Gue masih mampu. Kata Nikita Mirzani. Waduh, semoga persoalannya cepat selesai ya beauty. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. See ya!